Cinta datangnya dari mata turun ke, tapi kalau saya cinta itu bukan datangnya dari mata. Kalau perisi saya itu, cinta itu datangnya dari hati yang membuka mata untuk melihat sebuah petugusan cinta. Katanya menengah ini korek. Betul enggak? Makanya saya mau po, po, kalau ngaji tadi udah banyak disampaikan nama guru kita ya. Saya mau ngomongin nih seh ya, nama yang perkenalan, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir seh, selain A.A. Makanya saya mau po, divilang kata orang romantis. Kenapa saya kalau naik motor berdua main diri saya, ini luar biasa ini-sini. Saya kan kalau di depan kan motor ada yang namanya kaca sepion, po. Bener gak gak? Itu saya mah kalau naik motor kaca sepionnya, saya tengokin ke muka bini saya. Serius. Sampai-sampai disini saya ngomong begini. Ayah. Aku panggil abang. Ayah. Ayah. Ada apa mama? Lanjut, ini lanjut, cerita saya. Ada apa nih itu lewat. Saya ceritain motor, motor lewat. Ayah, kenapa sih itu kalau mau naik motor sama mama, kok kaca sepionnya selalu diperlihatkan ke mama, dimadapin ke mama. Mama malu, tahu. Sengaja dong ma, saya bilang itu sengaja sayang. Emang kenapa? Ya sengaja. Sekarang ayah tanya, mama fungsinya kaca sepion untuk apa? Ya untuk melihat jalan lah ayah. Itu makanya kenapa alasannya kaca sepion itu saya madepin ke mama, bukan ke jalan. Kenapa ayah? Karena mama adalah jalan kehidupan ayah. Kenapa saya mau ngomong begitu, Ibu? Karena kita semua yang hadir di tempat ini didasari rasa cinta sama buruk. Betul gak gak? Kalau kita gak cinta gak bakal kita malam-malam masih lunjung-nunggu kemarin. Betul gak gak? Karena kita cinta kepada buruk sampai dimanapun, sampai jumlah apapun sebelum buruk perintahkan untuk pulang, gak bakal kita pulang. Betul gak gak? Betul gak? Bagaimana aku udah pengen buat, nge? Betul, Pak. Ini saya belum kenalan. Ini saya. Ini sebenernya kok tadi saya ada yang mau ngikut, Pak. Berhubung, kali Citaurum jebol tanggul. Ini jebol ya. Di tetangga saya, saya. Kali Citaurum jebol kok tanggulnya. Akhirnya ini malamnya gak bisa ngikut. Lumanya kebanjiran, saya. Tentari semua aja. Saya suruh ketawakan di sini. Ibu, Ibu. Sekarang saya mau tanya, Ibu, jawab jujur. Tolong jawab jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ini menurut Ibu yang katanya tadi, Ustadz Angling Dharma. Menurut Ibu, jawab jujur ya. Jujur ya. Menurut Ibu orangnya hitam apa putih? Dari gendong sih, jauh-jauh. Cuman bentul dikatain hitam. Ais kurang kompak. Jawabnya hitam apa putih? Hitam. Serius hitam, Bu? Nih, saya jawab jujur saja juga. Ini kalau di samping saya, teman saya, teman baru saya. Nanti kalau di samping saya, teman baru saya pakai belabu-belabu gantengan dia sama saya. Jokong Pak Boya. Ini kalau usah keluar orangnya hitam apa putih? Tidak, Tidak, Tidak. Sama hitam jangan pakai berantem. Biarin otak kita dikatain hitam, dia nggak apa-apa. Bahkan judul ngaji-nya kita ikhlas. Ikhlas empuk dikatain hitam jauh-jauh dari tempong. Biarin. Orang itu. Nggak, saya nggak marah. Kenapa? Karena malam hari ini saya bahagia. Malam hari ini saya gembira. Kenapa? Karena saya cerama di depan saya untuk manis. Bidadari-bidadari sini. Walaupun wajahnya sudah pada kader luar sana. Kasain! Mendingan, sekarang saya tanya. Mendingan mana? Itu mamak ada luar sana. Makanya kalau ngejauh di jiru-jiru dulu kok. Kok makanya kagak, kagak, kagak ini. Kagak, Ngimbangin RDA-Abi saya. Sakit? Apakah kagak orang dikasih hitam ya saya? Kok kagak tahu dia perjuangan saya tadi di jalanan. Saya kuatkan pakai peroplofemi. Biar dipakai kelihatan budi. Tetap dia emang dasarana itu. Tidak gerah rumpur kok. Ya udah lima menit, saya. Tiga menit lagi dah ya. Pakai stop waktu. Kalau udah tiga menit, Kau akan tangan. Udah usah. Ngomong apa ini saya, sayang? Nah, nanda mengomong apa. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Ibu. Di malam hari ini kita masih bisa dikit, betul. Malam hari ini kita bisa ngaji tenang. Betul. Coba sedikit tenok. Nah, saudara-saudara kita. Yang sedang terkena musibah banjir. Goro-goro dia ingat jikir begini. Mikilin rumahnya ini udah puyeng. Kanyut. Lagi mau rempeng, seh. Banyak orang rumah yang kanyut kok. Sayang pak, gue ada kanyut. Baru aja, kagak ini kan, kagak rimpun, kagak rapi. Gue ada kanyut. Nah, coba nih, orang lagi di Muara Gembong yang lagi kena banjir, rumahnya kerenem, diajak ngaji begini. Mau apa kagak? Kagak. Gue mikir tiga kali. Rumah gue kayak masih sedengpun. Betul kagak? Makanya kita, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ini kita masih dikasih nikmat enak untuk ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita tengok sana bu, Masya Allah, saudara-saudara kita. Bukan di Muara Gembong, aku di Bekasi, di Jakarta. Betul kagak? Apa ada yang sudah ada kok? Di tetangga saya sih, aku saya reher. Itu neng-neng-neng cengap, cengap. Maka ikan jahat. Memang bukan ada tim evakuasi. Kita kembalikan lagi bahwasannya apa yang terjadi saat ini, bencana yang Allah turunkan di negara tercinta kita ini. Itu hakikatnya adalah ketentuan dari Allah. Betul ya? Kalau nggak percaya, yuk kita buka Quran Surah Al-Hadib ayat 22. Bahwasannya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asobah bin musibatin fil-arubi, wala fi akusikum, illa fi kitabi an-nabru'aha, illa fi kitabi minqobli an-nabru'aha. Ada yang minta dikit? Boyang lagi pada kunting, amit-amit ya. Tak kata pas keluar mukanya, laju menipun. Apakah kata Allah tidak ada musibah yang Allah turunkan fil-arubi di muka bumi ini? Baik itu gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, ataupun banjir dan lain sebagainya. Walau fi akusikum, dan terjadi atas dirimu. Baik itu kecelakaan yang menyebabkan kamu meninggal dunia. Illa fi kitabi minqobli an-nabru'aha, melainkan itu semua sudah tertulis di dalam kitab lau il-mahkus. Minqobli an-nabru'aha, sebelum Allah nyiptain kita, ketan Tuhan itu sudah ditulis. Sekarang banjir sudah ditulis. Makanya Alhamdulillah kita baru kena banjir. Coba tadi sampaikan oleh guru kita, di tempat lahiran saya, di Wuhan. Orang yang percaya, kalau saya lahir di Wuhan, ya? Kalau lahir di Wuhan, mungkin saya simpil. Ini saya antara Wuhan sama Papua. Saya dengan ibu-ibu, saya enes. Ada jingungnya, saya enes. Alpun, gue masih membanyakan Papuanya. Udah kayak jangan di ngomong, orang di hitam jadi ngomong apa. Itu secara gak langsung itu menghidupkan hak-hak. Ya kok ya? Di Wuhan, Masya Allah kok virus corona udah kelar-kelas. Banyak yang mati, bahkan yang udah gak bisa doa, ditembak mati sama orang sana. Daripada nular. Betul gak? Itu di Wuhan, terisolasi negaranya. Kemana pun dia berangkat, gak diterima oleh negara yang lain. Bahkan tadi disampaikan oleh guru kita, Arab Saudi menutup umroh dari negara manapun, termasuk Indonesia. Gara-gara virus ini. Corona.